Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan tim nasional kita yang dipimpin oleh pelatih kepala Sintayong sudah bersiap-siap menuju ke Hanoi untuk melaksanakan laga kedua pertandingan antara Indonesia lawan Vietnam di Stadion Maidin, tepatnya pada 26 Maret yang akan datang. Nah, konon kebarnya pada besok pagi tim akan bertolak, berangkat dengan 26 pemain, termasuk di dalam juga ada Asnawi Mangku Alam, kapten kesebelasan yang kemarin tidak bisa bermain karena ada akumulasi kartu bagi Asnawi, tapi ketika bermain di Hanoi dia sudah boleh bermain. Dan saya bisa menjamin di sini Asnawi akan dimainkan, akan dipasang oleh STY untuk laga menghadapi Vietnam. Pasti teman-teman juga sudah tahu, Asnawi ini kan adalah pemain yang mencetak penalti ketika di Piala Asia, tim nasional Indonesia atau mengalahkan Vietnam dengan 1-0. Kemarin dia tidak bisa bermain, tapi di Hanoi STY tetap akan menggunakan dengan 3 back di sana, dan pasti untuk mendorong ke depan kalau bermain dengan 3-4-3 maka Asnawi akan ada di sana. Kemudian Pratama Arhan, kemungkinan besar akan menjadi starting 11, bermain di sejak bawah pertama. Pertama, kalau di belakang tidak akan ada perubahan menurut saya, karena sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa kemarin. Cleanseed dan Vietnam sulit berbuat banyak karena ada satu on target dari Vietnam dari 6 kali percobaan. Dan itu sudah diperlihatkan dengan baik oleh Jai Ises, Justin Hoopner, dan Rizky Rido. Jadi tidak ada masalah dengan ketidakhadiran Jordi Ahmad atau Elkan Bagot, tetapi ini sudah dijawab oleh Jai, Justin, dan bagaimana Rido bermain dengan sangat baik. Nah kemarin juga menarik bahwa Jordi Ahmad itu datang untuk men-support tim kita. Dia juga ada di tribun bersama dengan Ragnar dan Tom untuk menyaksikan. Dan rupanya kemarin Jordi berulang tahun, kenal 32 tahun, karena dia lahir pada 21 Maret. Dan itu menjadi kado istimewa tentunya bagi Jordi ketika timnas kita meraih 3 poin di GBK. Dan ini ada modal kuat tentunya menuju ke Hanoi dengan rasa percaya diri yang pasti oke punya, karena kita mendapatkan hasil yang positif. Nah kado ini tentunya sangat menyenangkan bagi Jordi yang mengalami cidre yang tidak bisa bermain. Tapi syukur bahwa tanpa Jordi kita masih punya Jai, tampil oke, sangat baik sekali. Saya sudah bahas di video saya tadi pagi, ini pemain yang boleh dibilang sebagai man of the match. Sangat tenang, dingin, visi bermain bola yang sangat bagus, interceptnya oke. Apalagi bermain dengan bola-bola atas itu makanannya bagi Jai, dan dia akan menjadi pilihan utama nantinya di Hanoi. Namun tim kita harus berhati-hati tetap fokus karena pasti Vietnam akan habis-habisan. Apapun yang harus mereka lakukan adalah mereka ingin memenangkan pertandingan, tidak untuk bermain imbang, apalagi kalah. Jadi itu satu-satunya jalan bagi Vietnam. Kalau ingin memelihara peluang, harus mengangkat Indonesia. Makanya mereka akan lakukan dengan segala cara. Nah kita harus siap. Pemenmen Indonesia, apapun yang mereka akan lakukan secara mental, fisik, kita harus siap untuk menghadapi itu. Jangan gampang terprovokasi, karena mereka pasti akan melakukan hal-hal demikian. Karena kita tahu kemarin ada empat kartu kuning, dari Ivar Jenner, Witan, Justin Hopner, dan Sandi yang kena. Jangan sampai lebih banyak mendapat kartu lagi. Ini akan berpengaruh untuk pertandingan melawan Irak. Nantinya pada tanggal 5 Juni yang akan datang, karena kita masih punya dua pertandingan setelah menyelesaikan laga dengan Vietnam di Hanoi. Yang melawan Irak dan melawan Filipina. Kalau Justin Hopner kena lagi satu kartu kuning di Hanoi, ini berbahaya. Atau Rafael Stroik kena lagi satu kartu kuning, akan berbahaya. Karena Rafael sudah lawan Irak sebelumnya di Basra, mendapat kartu kuning. Itu harus dijaga. Sandi juga harus menjaga ini. Untuk jangan sampai kena kartu kuning. Ivar juga. Oke, kita lihat bagaimana persiapan terakhir. Dan mereka bertolak. Tentunya dengan harapan juga bahwa apakah Tom dan Ragnar ini sudah beres di dalam pengurusan perpindahan federasi setelah mereka diambil sumpah. Itu yang menjadi harapan dari masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Para netizen yang berharap, banyak yang bertanya-tanya kepada saya. Bung bagaimana? Nah, kabar terakhir, info terakhir bahwa prosesnya sudah terus digenjot dan diperkirakan tanggal 25 itu selesai. Jadi sebelum pertandingan tanggal 26 itu sudah tuntas. Dan Tom bersama dengan Ragnar bisa memakai kostum nasional kita bermain melawan Vietnam. Ini satu kabar bagus saya pikir. Kehadiran Tom dan Ragnar kita perlu. Karena lini serang kemarin itu kurang begitu berfungsi dengan baik. Bicara di lini serang ya. Ya, walaupun kita ada SD menampilkan hoki, di depan ada Rafael, nggak jalan sama sekali. Walaupun ada Ramadan juga masuk. Nah, ini perlu dengan kehadiran Ragnar untuk menghidupkan lini serang kita. Lini tengah juga kelihatan di bawah pertama, tidak ada kreator. Pemain-pemain sulit untuk bisa berkembang, apalagi kena pressing yang tinggi dari pemain-pemain Vietnam. Kehadiran Tom sangat berarti. Ya, untuk memimpin di tengah. Kalau kita punya Jai, yang bermain di belakang dengan sangat dingin, sangat tenang. Nah, di Hanoi kita punya Tom. Kita butuh pemain seperti dia. Bisa menahan bola dengan baik. Visi bermain bola dengan oke. Passing-passingnya akurat. Umpan-umpan, apalagi kalau dapat tenangan-tenangan bola-bola mati. Ini akan menjadi makanan bagi Tom Hai. Dan kita beruntung ketika dia sudah bisa bermain. Ini tentunya kabar yang mengembirakan. Tetapi juga kabar yang tidak baik bagi Vietnam. Kalau mereka mendengar, sudah pasti main dengan Ragnar dan Tom. Karena kemarin kan mereka tidak bisa tampil bersama dengan tim nasional Indonesia. Nah, kita akan tunggu info-info ke depan, teman-teman semua. Bagaimana dengan Tom dan Ragnar ini? Sampai pengurusan Alifederasi itu selesai. Saya pikir sekarang tinggal menunggu sudi penghujung. Ya, satu-dua hari inilah. Itu bagaimana kabarnya? Dan saya bisa pastikan mereka akan turun. Karena info terakhir sudah diupayakan. Kerja keras dari PSSI. Semua. Pak Ketua juga. Sudah mengatakan bahwa kita doakan bersama. Karena tadi pagi jaga saya WA ke Pak Ketua. Dan dia tidak banyak berbicara. Dia hanya balas, kita doakan saja. Semoga. Dimudahkan semuanya. Itu kata beliau. Nah, kita berdoa. Tidak ada sidra lagi. Ketika kita menuju ke Hanoi. Pemain-main baik dalam latihan. Karena kemarin juga Nadeo sudah mengalami sidra sebelum pertandingan melawan Vietnam. Sehingga Adi Satrio yang masuk berdiri di bawah mistar. Ya, semoga Nadeo baik-baik saja. Sampai tanggal 26. Dan ketika dia sudah pulih. Dia mungkin bisa menyapat tempat lagi untuk bisa bermain. Tapi kalau tidak, tetap dengan Adi Satrio. Yang saya pikir tidak terlalu mengecewakan. Tampil oke-oke saja. Adi Satrio. Karena didukung dengan lini bertahan yang sangat kuat. Dengan Rido, Jay, dan Justin Hubner. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao!